Pemerintah Kota Bengkulung mengejar target pengesahan APBD perubahan yang akan jatuh tempo pada 30 September bulan ini. Dikatakan PJ Sekda Kota Medi Pebriansyah, saat ini dokumen KUPPAS sudah masuk ke Dewan. Sesuai arahan penjabat wali kota, tugas pertama yang akan dikejar pemerintah kota yakni menyelesaikan pengesahan APBD perubahan. Karena pemerintah kota berkomitmen pembahasan APBD perubahan dapat selesai sebelum masa deadline habis yakni pada 30 September ini. Ditambahkan Medi, pihaknya akan bersinergi dengan legislatif agar pembahasan APBDP dapat dilakukan secara maraton agar cepat selesai. Sementara itu dalam APBD perubahan yang dibahas pemerintah kota, ada sejumlah program yang akan dikejar seperti penambahan anggaran BPJS gratis bagi masyarakat. Dokumen KUPPAS-nya sudah disampaikan ke DPRD, kemudian kemarin juga sudah memasuki tahapan penjabat wala yang sudah dibanuskan. Jangan minggu ini sesuai dengan hasil PANMUS adalah tahapan pembahasan. Kita berharap pembahasan ini bisa running secepatnya dan kemungkinan harus langsung maraton ya. Karena tenggaknya untuk APBD perubahan ini kan tidak lama lagi artinya 30 September itu. Harus kita kejar dengan komitmen bersama antara seputif dan legislatif antara TAPD dan tanggal DPRD agar waktu yang sudah digariskan ini bisa kita tepati.